Hai guys welcome back to my channel jadi hari ini aku akan bikin bukan skincare review aku akan bikin makeup tutorial namanya Foxy Eyelope jadi kalau misalkan kalian tahu Bella Hadid terus kalian tahu Ariana Grande pokoknya banyak banget artis atau model kepan atas yang dia kayak punya fitur muka yang kayak bentuknya tuh kayak serigala soalnya kayak Foxy Eyelope gitu jadi kayak lebih naik kayak gini tapi most of them is actually done by plastic surgery jadi biasanya kebanyakan dari mereka tuh operasi plastik dan I'm not going to do that jadi aku bakal bikin look yang terinspirasi dari look mereka tersebut tanpa harus operasi plastik cuman berbekal eyeshadow satu bisa shadow dan beberapa brush yang kayaknya harus kalian ketahui untuk bikin kayak gini so if you want to know how I do this look please keep on watching Oke guys mari kita mau dari alis ini aku udah bikin alis yang bagian kiri jadi aku bakal lanjut bikin alis yang bikin sini kalau misalkan kalian bisa lihat dari hasilnya itu alis aku yang bagian sini itu jadi kelihatan lebih naik dibandingkan yang bikin sini karena alis asli aku itu emang agak sedikit turun sementara kalau misalkan untuk yang Foxy eyes ini kita ngebutuhin banget alis yang agak naik supaya ruang antara alis sama matanya itu jadi lebih besar disisir dulu kayak gini nyasirnya itu tuh kayak 45 derajat gini jadi aku tuh mau alisnya tuh kan lebih naik jadinya aku tuh nggak ngikutin garis alis aku tapi aku bakal kayak gini nah ini tuh kayak agak naik sedikit ini aku pensil alisnya itu aku mau alis aku terlihat lebih tebal dibandingkan biasanya jadi aku pakai agent of brow nya Emina terus aku isi pakai pensil alis ini cuman di bagian ujungnya aja karena aku mau terlihat kayak gradasi gitu terus kita sisir dulu nah kunci utama dari alis ini adalah aku mau kelihatan alisnya itu kan kayak lebih bushy gitu kan sementara bulu asli alis aku itu halus-halus ini aku pakai sabun sabunnya tuh sudah translucent soap ini terus kayak gini terus kayak gini ini aku pakai 10 bekas pensil alis yang udah habis nah terus kamu sisir aja naik ke atas itu dia beneran bikin bulu alis aku jadi lebih terlihat bushy gitu nah selanjutnya pakai angled brush yang kayak gini selanjutnya aku pakai concealer ini udah aku taruh di penggunaan aku aku pakai concealer-nya L'oreal yang Infallible Full Wear yang warna natural rose nah terus kan alisnya udah kayak gini nih terus di-carveled aja gitu loh biar bentuknya lebih naik dalam bentuknya tuh kayak lurus gitu kalau misalnya kurang tinggal di tambahin aja terus dibelan aja selanjutnya ya kalau misalnya kalau udah jadi begini aku akan mulai ke mata aku bakal pakai concealer ini Maybelline Fit Me nomor 20 yang sensible dia warnanya tuh sedikit lebih muda dibandingkan warna kulit aku nah aku bakal pakai ini di seluruh kelopok mata sebagai primer kalau misalnya udah di-blend aku bakal nge-set kop mata aku ini pakai two-way cake-nya Sari Ayu yang nomor 2 natural cuman biar bikin eye look-nya tuh gak terlalu creasing oke nah untuk palette-nya sendiri sebenernya aku ada beberapa palette tapi untuk kalian yang mungkin pemula atau baru mulai-mulai makeup kalau bisa untuk eye look ini pakai eyeshadow palette yang warnanya tuh kayak coklat nude atau yang smokey gitu nah rekomendasi aku yang pertama itu The Nudes Maybelline The Nudes Palette menurut aku ini pigmentasinya itu sebenernya gak sepigmented itu tapi dia warna-warnanya itu kayak sedikit lebih ke arah smokey jadinya bisa banget untuk eye look ini sejujurnya kalo aku sih gak terlalu rekomen untuk warna-warna shimmernya karena shimmernya tuh gak gitu apa ya gak gitu menterang gitu kayak yaudah gitu tapi untuk warna-warna matte-nya masih bisa di-control dan gak terlalu pigment jadinya kalian masih bisa nge-control warnanya gitu tapi kayaknya kali ini aku bakal pakai apa namanya dua eyeshadow ini yang pertama ini The Saharan by Juvia's Palette ini dibeliin temen aku aku bakal pakai warna katsina ini untuk warna transisinya dulu aku bakal pakai blending brush yang bentuknya kayak gini namanya udah udah hilang ini ini Masami Shuko Professional yang nomor 38 ini brush, blending brush pertama yang aku beli ini warna katsina ini aku mau fokusin jadi kan biasanya kalo misalkan transition color itu biasanya kan kayak di bagian seluruh crease gitu tapi kalo misalkan untuk eye look ini aku bakal fokus ke bagian luar dari mata terus aku kayak gini kayak rada bawah ini kayak agak naik gitu jadi kayak gerakannya itu ke atas lalu masuk kayak gitu nah karena warna yang tadi nih yang katsina itu menurut aku agak terlalu warm jadi aku bakal kasih warna yang sedikit neutralized gitu ini dari Dream Street Palette-nya Cathy Nights aku akan pakai warna shooting star blana itu circular motion nah kenapa aku tadi saranin pakai ini aja karena kalian sebenernya bisa ganti warna yang katsina tadi sama warna shooting star pakai aja warna ini gak ada namanya oh sama warna ini pakai aja gitu aku bakal pakai warna yang sedikit lebih smokey tapi gak terlalu tua jadi aku bakal pakai warna ini yang di ujung ini ini sering banget the reason i still keep this palette ini kayaknya palet pertama yang aku beli seumur umur karena aku selalu pakai shade yang tadi yang smokey itu buat alis gitu karena dia warnanya apa namanya coklatnya tuh pas gitu dan aku belum bisa menemukan coklat yang pas untuk alis aku gitu yang ashy gitu aku bakal pakai ini jujur udah lupa merk apa oh masih ada merknya trendy jadi pokoknya flat brush kayak gini aku bakal pakai warna yang ashy tadi terus dinaikin aja jadi kayak gini aja ini sebenernya ini sebenernya trick in general jangan lupa untuk selalu di blend terus tapi blendnya itu dari luar ke dalem jadinya warnanya tuh gak gak terlalu harsh gak terlalu harsh itu guys untuk kalian yang kalo misalkan pake palette ini bisa banget pake warna hitamnya hitamnya tuh gak begitu pigmented dia lebih ke arah warna bau tapi aku bakal pake warna lain dari dream shade palette ini aku bakal pake warna coklat yang ini coklat buah aku bakal pake brush yang bentuknya kayak gini ini dari trendy juga kalo kalian bisa ngeliat mataku udah terlihat lebih naik aku bakal pake warna yang sedikit bisa pake shimmer apa aja shimmernya aku bakal pake dari dream shade palette lagi ini yang warna sweet dreams aku bakal pake warna ini untuk di bagian tengahnya aja jadi aku gak mau sampe ke depan gitu karena aku gak mau warna ini jadi mendominasi gitu dan aja yang kurang aku merasa ini sedikit kurang smokey jarinya aku oke guys udah setengah selesai tapi aku bakal masuk ke complexion dulu jadi untuk complexion itu biasanya aku emang selalu kayak gini ini maybelline superstay yang shadenya warm nude 128 aku makanya cuma sedikit doang terus akan aku campurkan dengan ini mons glow up cream sup jadi tuh sebenernya foundationnya full coverage banget tapi aku bisa pakenya satu pump aja karena udah cukup menek kayak gini dan hasilnya akan jadi lebih glowy ini brush foundationnya mini sock foundationnya udah selanjutnya aku bakal pake baliway kayak concealernya l'oreal aku mau untuk bawang mata sini ini dia dikatakan tuh gede banget jadi sedikit intimidated ya karena aku bukan tipe orang yang tuka full coverage dikit di bagian sini lagi dikit ya oke guys udah mari kita set powdernya tapi kalo aku sih biasanya setnya itu cuma di bagian sini doang lanjut kita balik ke warna yang sedikit smokey tadi yang dari paratnya Maybelline ini brushnya udah kecil ini brushnya udah kecil jadi aku pake brush yang lebih kecil kalo misalkan kalian gak punya brush yang bentuknya kayak gini kalian bisa banget pake brush yang kayak gini lagi tapi cuma di bagian ujungnya doang atau kalian pake brush yang apa namanya angled brush gini nah pake angled brush aja terus kita pake warna yang ashy brown ini pakein di bagian depannya sini jadinya kayak bikin ini kayak lebih nah kayak gini tapi ini kayaknya agak lebih agak terlalu gelap ya nanti aku bakal blend aja lagi dengan blending brush yang gak ada warnanya aku gak ngambil eyeshadow lagi by the way nah jadinya i look apa namanya matanya tuh jadi kayak gitu tapi tadi out of camera aku tambahin warna ini biar warna yang di kelopaknya tuh gak begitu mencolok nah selanjutnya aku bakal balik ke warna yang sweet dreams tadi aku lupa pake ya brush yang ini nah terus taro warna tersebut di bagian tengah menuju ke depan untuk blush nya aku bakal pakai ini aku baru banget beli ini dirmi beauty aku bakal pake dirmi ya ini 2 in 1 velvet bail nya jadinya bisa dipake untuk blushan juga lah tapi aku bakal taro di bagian di tangan aku dulu punggung tangan whoops ada yang lupa gimana jadi the trick to this lock adalah jangan pake di tengah sini tapi agak naik ke atas jadi kayak pakenya tuh kayak di pinggir gitu ini mesti bisa dibenarkan langsung aja oke jadi aku kayaknya akan pake bronzer ini dari rollover reaction yang sun gleam wah kok kok kayaknya disini itu aja aku gak terlalu mendominasi si bronzernya oke ini bakal mudahin sedikit contour biar terlihat lebih naik ini contour ku yang pertama elf dan udah jebol terlihat ini yang tadi blush cream aku bakal tambahin sama blush biasa ini face recipe matte blush ini mereka bakal jepang jepang yang shade bloodable ini aku beli di copia kelapa gading aku bakal pake ini kayak cuma dikit aja terus makanya tuh konsentrasinya tuh di bagian ujung ini ini mari kita tambahkan highlighter aku bakal pake highlighternya colourpop yang this bagian yang tinggi banget ini kenapa biar muka kita semakin terdefine ke atas gitu nah sebelum aku ke mascara aku bakal nge-set muka aku ini pake pixie protecting mist untuk untuk apa namanya lusciousnya aku bakal pake The Well of L'Oreal Lash Paradise bisa banget pake bulu mata palsu tapi aku I decided not to use that karena sejujurnya aku bukan tipe orang yang pake bulu mata palsu sih oke selanjutnya aku bakal pake hmm lipsnya pake apa ya lip gloss atau lipstick biasa aku mau kayaknya fokus di eye looknya aja jadi aku bakal pake ini rollover reaction yang prudence terus terus selesai guys jadi ini untuk Foxy Eye Look versi aku gimana jadi ini kayak makeup-makeup untuk look model yang biasanya ada di runway atau out of runway tuh biasanya mereka akan pake smokey eye yang bentuknya kayak gini hope you like this video please give a thumbs up and also subscribe to my channel and I'll see you guys in the next video bye